Hai perkenalkan nama saya Matilda kolondam saya lulusan dari super titanium tahun 2021 saya adalah satu dari delapan fotografer terbaik versi Gallery Fotografi Indonesia saya sehari-hari bekerja sebagai staff accounting di salah satu PT Indica Group saya berasal dari ibu kota Jakarta Jakarta adalah ibu kota metropolitan yang sangat padat penduduknya ramai segala aktivitas ada di Jakarta penduduknya sangat ramai dan sekarang ini pemerintah sudah menyiapkan alat transportasi untuk mengurangi kemacetan seperti bis Transjakarta dan juga sekarang sudah ada kereta bawah tanah yaitu MRT sangat nyaman bersih disana juga kita bisa foto-foto untuk human interest dan sebagainya bila kita keluar dari halte kita menuju jalan Sudirman atau Tamrin disana banyak lampu-lampu di malam hari sehingga kita banyak bisa memotret untuk night shot dan juga human interest oh iya di Jakarta masih ada beberapa gedung bersejarah seperti gedung juang 45 istana merdeka yang bisa kita foto untuk arsitektur Jakarta juga ada lapangan banteng yang sangat luas banyak kegiatan sehingga banyak human interest yang bisa kita foto juga patung dari Bung Karno di Jalan Merdeka juga patung dari Pak Tani di Jakarta ada tarian tradisional yang terkenal yaitu tarian ondel-ondel dan tempat pariwisatanya ada juga di Jakarta Utara yang terkenal yaitu ancol dengan berbagai permainannya adalah dunia fantasi hobi saya salah satunya adalah traveling tetapi traveling ala backpacker saya suka jalan-jalan ke seluruh Indonesia sekarang saya sudah bisa motret landscape belajar dari galeri fotografi Indonesia banyak pemandangan yang bisa saya foto yaitu landscape juga human interest kegiatan dari para penduduk juga sunrise sunset dan sebagainya saya belajar fotografi secara otodidak di sosial media dan grup yang pertama adalah grup flower berbicara tentang galeri fotografi Indonesia atau yang sering disebut GPI saya sangat tertarik makanya saya bergabung disana di tahun 2013 banyak pelajaran fotografi yang saya pelajari disana saya bisa belajar foto landscape portrait wedding model dan sebagainya karena ada 18 kategori yang bisa kita pelajari disana di GPI setiap hari bisa mengupload 4 buah foto dan akan dipilih foto of the day sisanya akan dipilih foto terbaik per tanggal 1 dan tanggal 16 di GPI ada 3 jenjang yang bisa diikuti yaitu GPI Group GPI Titanium dan GPI Super Titanium untuk naik kelas dari GPI Group ke GPI Titanium cukup dengan 25 frame dari 5 kategori kompetisi Super Titanium sudah diselenggarakan dari tahun 2012 memilih 8 fotografer terbaik setiap tahunnya kita harus sabar teliti dan pintar menerima segala tugas dari juri untuk menghasilkan karya yang terbaik ada 3 babak, babak penyisihan, babak semifinal dan final saya dapat lolos menjadi 1 dari 8 fotografer terbaik tahun 2021 terima kasih GPI karena saya sudah 2 kali menjadi narasumber di live streaming Facebook GPI dengan tema Still Life di masa PPKM tahun 2020 saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada mami saya dan juga kepada anak saya yang sudah membantu selama ini terima kasih kepada Bapak Jeffrey Suryanto sebagai founder galeri fotografi Indonesia kepada juri dan panitia ST 2021 dan kepada teman-teman yang membantu saya selama kompetisi ini saya bangga menjadi fotografer Indonesia proud to be Indonesia fotografer terima kasih